Indah dan juga good people, masih ingatkah ya kakek lumpuh yang ditemukan tergetak di pinggir jalan di Tangerang? Oh ya, yang disebut ditinggalkan oleh anak kandungnya sendiri, namun dugaannya nih penelantaran ini masih didalami. Betul sekali kondisi kakek Toto memburuk sehingga dibawa untuk dirawat di rumah sakit. Toto Daryanto ditemukan terkulai di pinggir jalan di Jati Uwung, Tangerang, pekan lalu. Disebut ditelantarkan anaknya sendiri, saat ditemukan kakek 50 tahun ini tak berdaya terbareng begitu saja di atas tanah. Ditemukan warga, kejadian dilaporkan dan kakek Toto dibawa petugas. Kondisinya memburu, kakek ini pun dirawat di rumah sakit. Pasien Tuan T ini masuk ke IGD kita tanggal 29 April. 2023 malam hari diantar oleh petugas dari Dinsos, Kepatian Tangerang. Atau keluhan apa itu? Datang dengan keluhan lemas, kemudian batuk dan usak. Setelah jalani perawatan kakek Toto dibawa ke panti rehabilitasi Dinas Sosial Kepatian Tangerang, terkait dugaan penelantaran masih didalami polisi. Muji Platume Risa melaporkan untuk NET.